Selain klaster rumah sakit, keluarga, dan perkantoran, Satgas Penanganan COVID-19 menemukan adanya sejumlah klaster baru penularan virus corona. Mulai dari klaster hotel, panti asuhan, pesantren, hingga tempat hiburan malam. Data yang dirangkum bidang data dan teknologi informasi Satgas Penanganan COVID-19 menyebut sejak Juni hingga 12 September saat memperlakuan PSBB transisi di Jakarta, angka penularan di sejumlah klaster terus bertambah. Klaster terbesar adalah kelompok keluarga yang datang ke fasilitas kesehatan. Klaster kedua terbanyak adalah komunitas, termasuk klaster keluarga dan perkantoran. Tidak hanya itu, Satgas juga menemukan sejumlah klaster baru, mulai pesantren, hotel, tempat hiburan malam, hingga acara pernikahan. Jadi memang ditemukan tiga kasus sebenarnya di sebuah hotel. Kegiatan pernikahan juga mulai muncul sekarang, dokter Lula. Sudah ada 25 orang terinfeksi, walaupun kecil ya, tapi tetap ini sebuah kegiatan, tapi ternyata berpotensi jadi tempat penularan. Terkait data ini, Pemprov DKI Jakarta kini menyelidiki klaster hiburan malam yang muncul di tengah masa PSBB, di mana seharusnya sektor ini belum boleh beroperasi. Sejauh ini tidak boleh ada tempat hiburan malam yang dibuka ya. Bahkan jangankan hibur meran, kafe, restoran saja banyak yang kami tutup ya selama operasi justisi ini yang kita anggap melanggar atau tidak patuh ya. Sementara di Tangerang, Banten, 31 anak dan satu pengurus pantai asuhan di Kelurahan Cipadu, Larangan, Tangerang, Banten, terpapar COVID-19. Temuan ini berdasar hasil pemeriksaan swab Dinkes, Kota Tangerang, 23 September lalu. Puluhan anak ini berusia mulai dari 1 hingga 17 tahun. Mereka kini menjalani isolasi di puskesmas jurumudi baru yang menjadi vaskes rujukan COVID-19. Kini panti asuhan ditutup sementara dan uji swab digelar ulang terutama bagi penghuni panti yang hasil pemeriksaan sebelumnya negatif. Hal yang sama juga menimpa 126 santri asal Purwokerto, Banyumas. Ratusan santri ini kini diisolasi di kantor Diklat Pemda. Proses evakuasi dilakukan menggunakan beberapa unit bus. Petugas Satgas COVID-19 Banyumas juga mensterilisasi seluruh area ponpes dengan cairan disinfektan. Karena masih ada lebih dari 290 santri yang hingga kini belum menjalani swab. Santrinya kurang lebih ada 590 orang. Yang dites swab baru 292 orang. Dari hasil tes swab tersebut yang sudah keluar, 203 hasil tes yang terkonfirmasi positif ada 126 orang. Di Cirebon, Jawa Barat, 46 santri juga dinyatakan positif COVID-19. Pondok pesantren pun menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kini, pengelola pondok mengisolasi puluhan santri di bangunan terpisah dari pondok pesantren. Isolasi, kita ada tempatnya khusus yang jauh dari asrama, jauh dari pesantren. Sehingga mereset tidak bisa interaksi dengan yang lain. Pengelola ponpes kini berkoordinasi dengan Pemkap Kuningan dan pihak terkait lain untuk mengambil langkah tepat penanganan kasus ini. Sehingga para orang tua juga bisa tetap tenang.